Oke teman-teman semuanya ini ada yang tanya ya mohon petunjuk untuk bisa pakai visa turis ke Taiwan Nah bagaimana cara kita bisa pakai visa turis ke Taiwan untuk jalan-jalan tentunya ya bukan untuk bekerja disini saya tegaskan lagi kalau teman-teman mencari visa turis untuk bisa bekerja ke Taiwan mending niat itu diurungkan saja karena nanti juga endingnya kan buang-buang duit juga kan ya karena aturannya semakin ketat dan pasti nanti kedetek kalau teman-teman semuanya ke Taiwan banyak itu ingin bekerja secara ilegal tapi kalau teman-teman ingin kunjung ke Taiwan ingin mengunjungi Taiwan karena pertama ya jalan-jalan saja belum pernah menjadi TKI ataupun kedua pernah jadi TKI dan kangen Taiwan maka untuk berkunjung ke Taiwan syaratnya kita harus mempunyai visa kunjung yang itu kita bisa urus ke Teto nah sebelum ke Teto apa sih yang diperlukan untuk visa kunjung nah sebelumnya ya untuk teman-teman yang pernah jadi TKI ke Taiwan tentu ini akan mendapatkan atensi atau perhatian lebih dari pihak Teto karena ditakutkan teman-teman ke Taiwannya akan kabur ataupun akan bekerja karena sudah menguasai wilayah Taiwan tapi kalau belum pernah ke Taiwan itu prosesnya justru lebih mudah ya nah apa yang perlu dipersiapkan itu pertama teman-teman persiapkan yaitu semuanya data kalian itu sama dari KTP, dari KK dan nama di paspor itu semuanya harus sama ya nanti kalau tidak sama itu nanti ada keterangan-keterangan khusus atau surat tambahan dari Teto bahwa hasilnya menerangkan identitas kita itu adalah yang kita bawa itu pertama identitas kedua adalah kita mempunyai tabungan tabungan kita yang ada di rekening bank itu kita bring out selama masa waktu 3 bulan terakhir dan tabungan ini harus tabungan aktif ya kalau tabungannya tabungan pasif itu biasanya pihak itu akan susah mengeluarkan visa maksudnya tabungan aktif itu bagaimana? jadi dalam tabungan kita itu ada transaksi masuk ada juga transaksi keluar tidak tabungan mandek tidak pernah keluar tidak pernah masuk itu namanya pasif itu nanti akan menjadi catatan khusus untuk Teto mengeluarkan visa biasanya sih lebih sulit ya tapi kalau tabungannya lebih dari 30 juta aktif itu dijamin gampang nah ketiga yang juga sangat penting yaitu surat keterangan kerja atau penghasilan atau kita mempunyai usaha terserah mana yang kita punya tapi kalau tidak ada ini ini akan agak sulit juga jadi itu penting kenapa? karena pihak Teto itu takut kalau kita tidak punya pekerjaan di Indonesia kita itu akan bekerja di Taiwan dan menjadi kaburan ya jadi ini gampang sekali kok suratnya itu nah kemudian adalah tiket PP tiket PP ini teman-teman harus beli agak jauh selang waktunya 1 bulan dari pengurusan Teto atau lebih ya kenapa? karena biasanya kalau kita gagal itu kan kita ada waktu perbaikan datanya tapi kalau kita tidak gagal itu tidak ada waktu perbaikan data itu berpengaruh pada tiket kita bisa-bisa tiket kita hangus dan untuk membeli tiket teman-teman cari tiket yang refundable full ya jadi di traveloka di tiket.com itu ada fasilitas yang namanya refund 100% memang harganya agak mahal tapi ini akan menyelamatkan teman-teman jika teman-teman gagal di Teto untuk mendapatkan visanya nah itu adalah syaratnya ya tadi berapa identitas paspor identitas termasuk paspor kemudian tabungan yang 3 bulan terakhir di print out kemudian ada tiket PP kemudian surat keterangan usaha itu yang paling penting ya untuk teman-teman semua persiapkan untuk berkunjung ke Taiwan dan ada lagi satu yaitu ineterari yaitu ineterari atau rencana perjalanan di Taiwan ini sangat penting kalau tidak ada ini biasanya kita ditolak ya kalau kita nggak bisa jawab jadi ineterari itu apa selama di Taiwan kita tuh mau ngapain aja terus kita nginepnya di mana tidak harus di hotel ya jadi tidak harus di hotel tapi kita bisa ngasih alamat tempat kita menginap itu udah cukup sebenarnya dari Teto kalau di hotel juga boleh nah dari situ nanti ini akan menjadi pertimbangan besar dari pihak Teto dan ini akan menentukan juga lolos tidaknya ya jadi ineterari ini penting sekali untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Taiwan nah setelah itu teman-teman yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu dekat ke Surabaya silahkan datang ke Teto Surabaya tinggal digongling aja Teto Surabaya pagi-pagi ya datangnya sebelum duhur nanti di Teto Surabaya ajukan visa di bagian umum ya kalau di Surabaya itu bagian sebelah kiri pol disitu ada nah kalau untuk TKI kan sebelah agak kanan dan tengah silahkan aja diajukan ke situ sodorkan semua data-data tadi oh iya foto 3x6 yang berlatar belakang putih yang terbaru 3 bulan terakhir lupa saya nah itu juga dilampirkan nanti disodorkan di map disana kemudian teman-teman tunggu di bagian tempat duduk nanti teman-teman akan ditanya nah data-data teman-teman nanti akan diperiksa oleh petugas Teto kalau ada apa namanya kejanggalan biasanya diconteng-conteng-conteng kalau nggak ada biasanya lolos aja nah dari hal yang diconteng-conteng nanti teman-teman akan dipanggil oleh petugas Teto kemudian ditanya ini kok gini-gini-gini kalau kita bisa jawab dengan lancar nanti biasanya keluar visanya sekitar 7 harian lah ya nah untuk visanya sendiri harganya bervariasi ya ada yang single entry ya itu yang sekali masuk ketahuan pulang udah nggak bisa dipakai kalau nggak salah kemarin sekitar 700 ribuan 770 kalau nggak salah ya ada kenaikan ke apa namanya pengurangannya nggak mungkin kalau kenaikan itu pasti nah untuk multiple entry atau beberapa kali kita bisa berkunjung ke Taiwan itu harganya sekitar 1.400.000 nah itu belum biaya kita untuk akomodasi BPM dan lain sebagainya biaya pengambilan dan lain sebagainya ya nah itu untuk teman-teman kalau di Jakarta sama aja kita datang aja Teto ke Jakarta tinggal kita googling aja nah intinya di Teto itu kalau kita ditanya jangan belkak-belkuk ya jadi kalau kita ditanya ya tegas aja kita punya usaha kalau memang usahanya asli ada kan kita bisa jawab tegas tujuan ke Taiwan apa jawab aja tegas jalan-jalan kayak apa kayak yang penting kita jawab tegas nah itu untuk datang ke Taiwan ya jadi teman-teman semuanya semoga menjawab dari pertanyaan teman-teman semua banyak sekali yang ada di WA ini mohon petunjuk untuk bisa untuk visa turis dan lain sebagainya nah itu semoga membantu dan selamat jalan-jalan ke Taiwan bagi kalian yang mau ke Taiwan terima kasih Terima kasih.